Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta anuman di video kali ini disini saya memberikan informasi kembali ya bahasanya untuk aplikasi MIUI downloader itu sekarang sudah di update atau versi lama sudah enggak bisa cuy ya seperti itu Nah kalau misalkan teman-teman menyari di Google Playstore itu hati-hati salah ya guys ya Nah ini contoh ya kita coba MIUI downloader ya MIUI downloader Nah jangan sampai salah nih temen-temen nanti downloadnya tuh yang atas nih MIUI downloader dan HyperOS Nah jadi versi yang sebelumnya hilang di Playstore itu update menjadi ini MIUI downloader dan HyperOS nah kebetulan di sini saya sudah install ini juga ada update nih teman-teman langsung aja kita coba update ya sekaligus kita coba review nanti lihat untuk aplikasinya seperti apa setelah di update langsung aja kita coba masuk nah nah jadi nanti teman-teman jika nyari versi MIUI atau Frameware MIUI yang lama ataupun yang baru nanti di aplikasi yang tampilannya seperti ini cuy nah nanti teman-teman tinggal langsung saja masuk ke MIUI stabil sini ya nah contoh di sini saya menggunakan versi MIUI global stabil nah kemudian juga ini ada versi lebih tua Nah teman-teman nanti tinggal dipilih aja misalkan mau downgrade ataupun misalkan mau update gitu ya Nah di sini nah ini teman-teman ini versi-versi yang sebelumnya ada nih Nah jadi ini aplikasi ini ini update dari versi MIUI downloader sebelumnya gitu ya dulu itu kan beda ya tampilnya juga beda kemudian juga disini ada informasi-informasi atau berita singkat nih ya terkait HyperOS Xiaomi Mix 5 dan lain sebagainya UI and system kemudian ada Redmi Note 13 series tuh jadi disini seputaran informasi terkait Xiaomi cuy gitu ya kemudian juga disini ada pengaturan tersembunyi ini ya Nah pengaturan tersembunyi juga tersedia di sini cuy nah gitu ya tuh ikognito mode katanya nah ini kita bisa hidupkan mode penyamaran guys mantap ya kemudian juga disini ada anti-plicker mode nah ini kita kalau kalau disini nggak support nih tuh anti-plicker mode nggak bisa ya kemudian seedbar akses lebih cepat seedbar dengan menggunakan aplikasi ini bisa cuy ini ada ya seedbar kemudian juga disini untuk prone kamera asisten ini kita juga bisa aktifkan disini lewat aplikasi MIUI downloader kemudian ada color animation nah ini tinggal teman-teman aktifkan tuh ya color animation yang dibawah sini nih nah temen-temen ya tuh variasinya mau seperti apa ini bisa juga ini keren banget sih Nah jadi fitur-fitur tersembunyi itu ada di sini cuy ya di bagian aplikasi MIUI downloader kemudian ada Android 6s easter egg juga nih ya kemudian ada di sini sampai ke cheat mode juga enggak harus ketik-ketik disini cheat mode bisa langsung diaktifkan itu ya teman-teman ya ini perangkat ya informasi perangkatnya seperti ini jadi perangkatnya tuh disini sekarang semuanya disatukan cuy sampai ke Redmi Y3 nih ya tuh redmi pad seperti itu jadi ada di sini ini kalau beranda nah ini untuk di Poco F3 ya Poco F3 dia akan mendapatkan HyperOS cuy katanya ya cuman dia masih berbasis di Android 13 enggak ke Android 14 katanya seperti itu sih ya kita tunggu aja nih di Poco F3 ya untuk update ke HyperOS kemudian disini kalau misalkan ada yang bertanya Bang kalau misalkan ingin coba Mi Pilot gimana gitu ya versi Mi Pilot gimana nah untuk saat ini sih saya juga masih belum tahu cuy untuk Mi Pilot ya disini karena enggak ada pilihannya disini ada ROM stabil ini aja nih EU ya gitu kemudian juga disini ROM stabil masih ini cuy tapi ya saran saya sih sebaiknya jangan gunakan Mi Pilot lah nanti lebih baik tunggu aja yang stabil gitu cuy ya Oke nanti ditunggu aja nah ini versi terbaru ya Global Stable versi 14.0.8 untuk Poco F3 nah jadi seperti itu teman-teman ya untuk aplikasi MIUI Downloader nih ya yang bagi teman-teman disini yang masih bingung cari aplikasi yang mana nah downloadnya yang ini MIUI Downloader dan HyperOS MIUI Downloader dan HyperOS jangan sampai salah cuy karena banyak nih Nah ada MIUI Downloader updater yang ini nih enggak cuy bukan yang ini cuy bukan yang ini ya tapi yang ini kalau misalkan teman-teman ingin ngikuti update yang versi sebelumnya yang sering saya bahas nah sekarang update menjadi versi yang ini guys gitu ya Oke mudah-mudahan ini ada informasi yang bermanfaat dan jangan lupa subscribe pastinya teman-teman ya untuk informasi dan ya ada informasi gadget lain kedepan seputar teknologi juga teman-teman seperti itu Oke itu aja ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke ya oke HyperOS ya kita tinggal tunggu aja nih nanti HyperOS teman-teman penasaran juga nih di Poco F3 ya Oke ya sip Dan